Kita banyak mendengar cerita tentang orang yang bertahan hidup berminggu-minggu di gurun, hutan Amazon, dan pulau-pulau tak berpenghuni. Kisah-kisah semacam itu menunjukkan betapa manusia bisa tangguh dan ulet. Tapi dari banyak kasus ini, ada satu yang benar-benar bikin kagum. Yaitu kisah pria yang bertahan tiga hari di kapal tenggelam di dasar samudera Atlantik. Dia nggak punya tangki oksigen, listrik, sarana komunikasi, maupun makanan. Tapi dia bertahan. Ini terjadi tahun 2013 di kapal tongkang yang melintasi perairan Atlantik di sepanjang pesisir Nigeria. Hari itu, pagi-pagi benar ada badai kecil. Kapal tongkang itu menarik kapal bermuatan tangki minyak. Tiba-tiba muncul gelombang tinggi. Gelombang itu menerjang kapal dan memutus kabel. Pukul 4.30, kapal tongkang terbalik. Seluruh geladaknya di bawah air dan lambung kapal mencuat dari permukaan laut. Kapal tongkang tenggelam perlahan. 12 kru terjebak karena semua ada di kamar mereka yang terkunci. Mereka menutup pintu di kabin sebagai kehati-hatian karena di perairan itu banyak perompak. Karena terkunci, mereka nggak bisa keluar. Tapi salah seorang dari mereka, Koki Harrison Okina, sedang di kamar mandi saat itu. Kamar mandi terbalik. Harrison jatuh ke plafon. Semua pakaian dan rak toilet berjatuhan di kepalanya. Dia terpana dan nggak mengerti apa yang terjadi. Saat mendengar jeritan anggota kru lain, dia sadar kapal sedang tenggelam. Harrison berusaha berdiri. Dengan berpegangan di dinding, pelan-pelan dia keluar dari kabin itu. Ketinggian air naik ke atas kepalanya. Harrison menarik napas dalam. Secara intuitif, karena dorongan rasa takut, dia sampai di ruang mesin. Di sana masih ada kantong udara. Ruang ini nggak terkenang sepenuhnya, karena air nggak sampai di sana dan udara belum keluar. Harrison sadar, ini tempat teraman baginya saat itu. Dia nggak punya air bersih dan tanpa makanan. Dia berada di ruangan yang dingin dan lembab. Lantai terkenang dan kaki Harrison mulai membeku. Peluang untuk bertahan nyaris nggak ada. Di ruang mesin, pria itu menemukan sebotol soda dan baju pelampung dengan dua lampu senter yang terpasang. Sampai saat ini, kapal sudah turun ke dasar laut di kedalaman 30 meter. Ini sekitar setinggi bangunan 10 lantai. Lambung kapal tergencet dan mengeluarkan bunyi gilasan karena tekanan air. Kemudian, Harrison mendengar gerakan aneh di luar pintu. Itu bunyi hiu dan ikan-ikan lain yang memasuki geladak. Sampai di sini, Harrison mulai hilang harapan. Tidak ada bahan makanan dan tekanan air bukan masalah utama. Kantong udara di ruang itu kecil. Artinya, oksigen yang ada sedikit. Tiap 24 jam, rata-rata manusia butuh sekitar 10 meter kubik udara. Artinya, sisa waktu bagi Harrison untuk bernapas kurang dari satu hari. Meski begitu, dia bertahan dalam kondisi ini selama sekitar 60 jam. Ini terjadi berkat air. Tekanan di sekitar kapal begitu kuat, hingga mengompresi udara sampai sekitar 4 kali. Masalah lain adalah koki yang bernapas itu. Saat menarik napas, kita menyerap oksigen. Saat mengembuskan napas, kita melepas karbon dioksida. Bahan ini berbahaya bagi kesehatanmu jika konsentrasinya di udara mencapai 5%. Harrison perlahan-lahan memenuhi ruang mesin dengan karbon dioksida. Dan dia nggak bisa keluar. Jam demi jam, bernapas makin sulit. Tapi sekali lagi, di sini dia beruntung. Air menyerap karbon dioksida. Dan Harrison bergerak serta mencipratkannya ke berbagai arah. Hingga tanpa sadar, dia menambah area air dan kadar karbon dioksida di bawah kritis. Tapi bahaya belum berakhir. Hipotermia bisa terjadi di ruangan dingin yang gelap. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuhmu turun di bawah 35 derajat Celcius. Kamu kedinginan dan persepsimu tentang dunia terdistorsi. Kamu nggak mengerti di mana kamu berada dan apa yang terjadi. Kamu bisa hilang ingatan dan bahkan mengalami terminal burrowing. Perilaku aneh ini muncul selama hipotermia saat seseorang mencoba mencari tempat berlindung kecil. Meskipun dia ada di ruangan tertutup. Dia bahkan bisa mulai menggali lantai yang dingin dengan tangan kosong. Di saat yang sama, orang bisa cepat membeku dan hilang kesadaran dalam 2 jam. Ruangan Harrison terisi air es dari bawah. Dia nggak akan bertahan dalam kondisi itu jika tetap bertahan di lantai selama beberapa jam. Tapi dia berhasil membuat pijakan dengan kasur. Ini membuatnya tetap sedikit di atas ketinggian air. Dengan berlalunya jam demi jam, rasa takut dan putus asa makin membelenggu pikiran penyintas itu. Dia nggak bisa keluar karena berbagai alasan. Salah satunya karena sedikitnya sinar matahari yang bisa menerobos sampai sedalam itu. Dan Harrison nggak bisa melihatnya. Botol soda itu hampir kosong dan lampu senter sudah mati. Pria itu dalam kegelapan pekat. Tapi penyelamatnya sudah dekat. Ketika tim penyelamat mencari korban selamat di sekitar situ, Harrison memikirkan keluarga dan kehidupannya. Harrison melihat berkas-berkas cahaya melalui sebuah lubang di reruntuhan kapal. Para penyelam memeriksa dasar laut. Ini satu-satunya peluang untuk selamat. Harrison keluar dari tempatnya dan berenang ke arah penyelamat. Dia mencari jalan menembus kegelapan. Berkas cahaya lampu senter penyelam menghilang. Harrison mencari penyelam dalam keadaan nggak melihat. Tapi mereka ada di ujung lain geladak. Oksigen mulai habis. Jadi dia memutuskan kembali. Di paru-parunya hampir nggak ada udara tersisa. Dia mulai lemas, tapi berhasil sampai ke ruang penyelamat. Yang terpenting adalah jangan putus asa. Ini satu-satunya peluang untuk selamat. Setelah menata nafas dan mengisi pasokan oksigen paru-parunya, Harrison berupaya kedua kalinya. Dia keluar dari ruang mesin dan melihat penyelam. Dia berenang sekuat tenaga ke arahnya. Penyelam itu nggak melihat Harrison. Jadi, koki itu mengetuk lehernya dari belakang dan memegangi tangannya dengan erat. Awalnya, penyelam itu ketakutan. Tapi dia sadar ada manusia hidup di depannya. Harrison berenang ke ruangan dan mengarahkan penyelam saat oksigennya mulai habis. Kamu bisa mencari rekaman kamera penyelamat di internet. Saat Harrison yang ketakutan di ruang penyelamat bertemu dengan penyelam. Tim penyelamat memberinya masker oksigen. Mereka nggak percaya ada manusia hidup di depan mereka. Harrison nggak segera bisa naik ke permukaan karena besarnya tekanan. Dia sudah melewatkan 60 jam di dasar laut. Jadi, tingkat tekanan harus diubah perlahan-lahan agar kesehatannya nggak terganggu. Karena itu, para penyelam menempatkannya di ruang dekompresi untuk berangsur-angsur mengurangi tekanan eksternal. Kemudian, saat keluar, Harrison melihat bintang-bintang. Koki itu mengira dia berada di dasar laut seharian. Jadi, dia terkejut ketika tahu bahwa dia di bawah air selama 60 jam. Dia juga mengira semua kru sudah melupakannya dan meninggalkan kapal sejak awal. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak saat itu. Tapi Harrison masih sering bermimpi buruk tentang ruang udaranya. Kadang dia terbangun di tengah malam dan bilang ke istrinya bahwa ranjang mereka tenggelam dan saat itu mereka ada di laut. Kasus serupa menimpa penyelam scuba Michael Proudfoot pada tahun 1991. Dia meneliti kapal selam yang tenggelam di lepas pantai Baha, California. Dalam penyelaman ini, tanpa sengaja regulator alat pernafasannya rusak hingga dia nggak punya cadangan oksigen. Michael nggak bisa naik ke permukaan karena posisinya terlalu dalam. Oksigen dalam paru-parunya nggak akan cukup. Syukurlah penyelam itu menemukan kantong udara di dalam kapal. Dia berenang ke sana dan menunggu tim penyelamat. Selama dua hari, dia di bawah air dalam kegelapan. Dia makan landak laut mentah dan minum sedikit air hangat dari periuk yang dia temukan. Syukurlah tim penyelamat menemukannya. Michael Proudfoot keluar dari sana dalam keadaan hidup. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata. Tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Naktunus mirip ombak kelautan. Jupiter kayak berada di bawah air. Dan suara Saturnus mirip musik latar film horror. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Nggak ada yang bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali. Tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari. Dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama sejuta tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer. Nggak ada angin. Bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin. Yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMD. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi enggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi, jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif. Seperti yang ada di pusat galaksi, lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang dan gravitasi enggak berubah begitu cepat. Jadi, gaya yang kamu rasakan ditumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu enggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api enggak bisa nyalah kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen. Dan karena di ruang angkasa enggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya. Dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang enggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi enggak berhasil. Sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai. Begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang dua kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu enggak akan meledak. Hmm, untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan tergang kayak spageti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki masa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah, lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu tak akan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film. Tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi, untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi, di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun, bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagad raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua masa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagad raya. Hmm, jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya, bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah, bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana, ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya dua kali negara bagian Teksas. Hiiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah, manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan soalnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, boing-boing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan... matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua. Lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid. Dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Eh, nggak deng? Faktanya, ruang angkasa itu luas. Dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid... ...hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa... ...lihat saja tabrakan 2 galaksi. Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi. Dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi. Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget. Termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel. Dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikitpun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat. Dan sesaat kemudian, tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian... ...RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk butuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam. Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Eh, ternyata ada lho. Satu hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang, Titanic telah patah jadi dua sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Tyer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, LD Skidmon bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi dua. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi dua saat tenggelam. Lalu, muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah. Sisi kanannya melonggar dan melambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah menaras ketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam. Buritan terangkat ke udara. Haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak menempel di sisi kanan struktur superburitan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang, Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang nggak disukai banyak orang? Patahan V dan Patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang nggak punya penyanggar melembabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini nggak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, Arsitek Angkatan Laut, Roger Long, mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan membentuk Rovee. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut menggelam. Meski begitu, teori ini gak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu, kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik. Kekuatan air yang mehempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti gak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Tyre tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua gak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpatia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini gak bisa dijadikan sebagai bukti. Yaudah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron Siapa sih yang gak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu gak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini gak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Manggett. Hmm, siapa lagi tuh Roy Manggett? Oke, selanjutnya ada teori Manggett. Roy Manggett adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20 sampai 23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Melunas kapal mulai gak berfungsi. Sarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat. Lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori mengget pertentangan dengan pernyataan ini. Sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku Seperti yang kubilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih. Lebih tepatnya, ini adalah kombinasi antara teori Roy Manget dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam. Dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar satu menit. Lalu saat dasar rangkapnya gak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Mangon, lalu mulai tenggelam secara vertikal, buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi. Karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu gak? 110 tahun pasca tragedi ini. Perusahaan Bluestar Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic itu akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga layarannya berjalan lancar deh ya. Kemungkinan besar dulunya Venus tertutup lautan sekitar 10 meter sampai 300 meter dalamnya. Selain itu, tanah planet ini juga mengandung sejumlah air. Dan lagi, Venus punya suhu yang stabil antara 20 sampai 50 derajat Celcius yang harus kita akui lumayan nyaman dan gak jauh beda sama suhu di bumi saat ini. Jadi maksudku adalah, selama 3 miliar tahun, sampai sesuatu yang gak bisa diputar kembali terjadi 700 juta tahun lalu. Venus sebenarnya layak huni, tapi sekarang enggak. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita, tapi sekaligus juga di antara objek antariksa lainnya. Bulan adalah salah satu yang paling redup dan paling gak memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini cuma kelihatan cerah karena dekat banget sama bumi. Sebagai perbandingan, planet kita kelihatan jauh lebih terang waktu dilihat dari luar angkasa. Itu karena awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan mayoritas jenis bebatuan lainnya. Seluruh permukaan Triton, bulannya Neptunus, diselimuti oleh lapisan es. Kalau satelit alami ini menggantikan bulan kita saat ini, langit malam kita bakalan 7 kali lebih terang. Bintang neutron adalah objek terkecil tapi paling masif di luar angkasa. Bintang neutron biasanya berdiameter 20 km, tapi beberapa kali lebih berat dari matahari. Oh, bintang ini juga berputar sekitar 600 kali per detik, jauh lebih cepat dari rata-rata pas luncur indah dunia. Saturnus adalah planet paling berongga di tata surya. Kepadatannya rata-rata 1 per 8 bumi, tapi tetap aja, karena volumenya yang besar, planet ini 95 kali lebih masif daripada bumi. Fenomena bulan sementara adalah salah satu fenomena paling misterius yang terjadi di bulan. Ini adalah cahaya, warna atau perubahan lain yang cuma sekilas di permukaan bulan. Paling umum, bentuknya adalah kilatan cahaya acak. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka memperhatikan, kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang kilatan ini bisa terjadi beberapa kali seminggu, setelah itu menghilang selama beberapa bulan. Sebagian kilatan cuma terlihat beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Pada tahun 1969, satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi melihat bahwa satu bagian permukaan bulan lebih terang daripada area di sekitarnya. Sepertinya area itu punya semacam fluoresensi. Sayangnya masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan misterius tadi atau bukan. Sampah bukan cuma masalah di lautan, perkotaan, dan hutan di bumi. Ada yang namanya sampah antariksa, yaitu benda buatan manusia yang ditinggalkan di luar angkasa dan sekarang nggak berguna. Ada juga puing alam dari meteoroid dan objek kosmik lainnya. Saat ini, ada lebih dari 500 ribu keping puing antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan kalau bertabrakan dengan pesawat antariksa atau satelit. NASA berusaha sebaik mungkin untuk melacak semua objek yang ada untuk memastikan misi di luar bumi bisa mencapai tujuan dengan aman. Matahari kita gede banget lho. Butuh bukti? 99,86 persen masa di tata surya adalah masa matahari. Bahan pembentuk utamanya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14 persen lainnya merupakan masa delapan planet di tata surya. Atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi panas atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat Celcius. Kalau ada orang yang bisa menggali terowongan langsung menuju pusat planet kita dan keluar dari sisi satunya dan kamu cukup berani untuk melompat ke dalamnya, kamu akan butuh 42 menit untuk keluar dari ujung seberang sana. Kecepatanmu akan bertambah saat jatuh dan mencapai kecepatan maksimum saat sampai di inti bumi. Dari titik tengah itu, kamu akan jatuh ke atas seraya melambat. Saat kamu sampai di permukaan seberang, kecepatannya akan kembali ke 0. Kalau gagal memanjat keluar dari lubang itu, kamu akan mulai jatuh lagi, kembali turun, atau naik ya, ke sisi lain planet. Perjalanan ini akan berlangsung selamanya, semua berkat efek gravitasi yang aneh. Seru juga kali ya menghabiskan sore dengan cara ini. Mungkin ada lebih banyak logam, contohnya titanium atau besi, di kawah bulan daripada yang diperkirakan oleh para astronom. Masalah utama temuan ini adalah, hal ini bertentangan dengan teori utama tentang pembentukan bulan. Teori itu mengatakan bahwa satelit alami bumi terlepas dari planet kita setelah bertabrakan dengan benda antariksa yang sangat besar. Tapi, kenapa kerak bumi yang miskin logam punya oksida besi yang jauh lebih sedikit dibanding bulan ya? Mungkin artinya, bulan terbentuk dari materi yang ada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini mungkin muncul saat permukaan bulan yang cair perlahan mendingin. Atau mungkin, seperti kata orang selama ini, bulan terbuat dari keju hijau. Bumi bisa aja berwarna ungu sebelum berubah jadi biru dan hijau. Seorang ilmuwan punya teori bahwa ada suatu zat di dalam mikro purba sebelum adanya klorofil atau zat hijau daun berevolusi di bumi. Zat ini memantulkan sinar matahari dalam warna merah dan kebiruan yang kalau digabungkan menjadi ungu. Kalau benar, bumi muda mungkin dipenuhi dengan makhluk aneh berwarna ungu sebelum semua makhluk hijau muncul. Gunung tertinggi di Tata Suria adalah Olympus Mons di Mars. Tingginya tiga kali lipatnya gunung Everest, gunung tertinggi di bumi di atas permukaan laut. Kalau berdiri di atas Olympus Mons, kamu nggak akan sadar kalau lagi berdiri di atas gunung, karena lerengnya tersembunyi oleh kelengkungan planet ini. Para astronom telah menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa, reservoir terbesar yang pernah terdeteksi. Sayangnya, letaknya juga jauh banget 12 miliar tahun cahaya dari kita. Awan uap air ini menampung 140 triliun kali lipat air dibanding gabungan semua lautan di bumi. Terus buat apa dong informasi barusan? Venus berotasi dengan kecepatannya sendiri dan cukup selau. Satu putaran penuhnya butuh 243 hari bumi. Dan planet ini butuh waktu kurang dari 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Artinya, satu hari di Venus lebih lama daripada satu tahunnya. Ada aktivitas seismik kecil yang terjadi di dalam bulan, tapi gempa bulan mini yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi kadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaan. Setelah itu, retakan kecil muncul di permukaannya dan gas keluar dari sana. Hei, aku juga sering keluar, gas! Mars adalah planet dalam terakhir yang juga disebut terestrial karena terdiri dari bebatuan dan logam. Planet merah ini punya inti yang sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Lebarnya antara 1.500 sampai 2.000 kilometer. Intinya nggak bergerak, jadi Mars nggak punya medan magnet seluas planetnya. Medan magnet lemah yang dimilikinya cuma sepersatus persen medan magnet bumi. Saat planet-planet ditata surya baru mulai terbentuk, bumi nggak punya bulan untuk waktu yang lama. Butuh 100 juta tahun sampai satelit alami kita ini muncul. Ada sejumlah teori tentang bagaimana bulan muncul, tapi yang berlaku adalah teori visi. Apa kata teori ini? Begini, teori visi mengusulkan bahwa bulan terbentuk saat sebuah objek bertabrakan dengan bumi dan membuat partikel-partikelnya berterbangan. Gravitasi menyatukan partikel-partikel ini, lalu bulan pun tercipta. Bulan akhirnya menetap di bidang ekriptika bumi yang merupakan jalur orbit bulan. Jadi kayaknya, teori keju hijau udah nggak berlaku lagi sekarang. Makhluk hidup tunggal terbesar di bumi ternyata adalah jamur di Oregon. Jamur madu yang sangat besar ini hidup di hutan nasional Malheur yang mencakup area seluas 10 km persegi. Umurnya mungkin sudah 8.500 tahun. Jangan sedih kalau kamu nggak melihatnya, karena sebagian besar jamur ini tersembunyi di bawah tanah. Saat akar tiap jamur madu bertemu, semuanya bisa bergabung menjadi satu jamur. Inilah alasan jamur ini bisa jadi begitu besar. Kalau kamu bisa ngumpulin semua jamur ini dalam satu bola besar, beratnya bisa mencapai 35.000 ton. Itu kira-kira seberat 200 paus abu-abu. Wow, seberat itu ya rupanya? Asteroid terbesar di tata surya kita bernama Vesta. Dan saking besarnya, kadang asteroid ini disebut planet katai. Perjalanan ke bintang terdekat selain ke matahari akan memakan waktu 5 juta tahun kalau kamu naik pesawat komersial. Itu baru namanya penerbangan jarak jauh. Luar angkasa seharusnya nggak gelap pekat soalnya ada bintang di mana-mana. Harusnya bintang menerangi semua yang ada di sekitarnya, kan? Kamu nggak lihat bintang kemanapun kamu menatap karena beberapa bintang belum muncul cukup lama sampai cahayanya bisa menyentuh bumi. Satu hari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit, dan 24 detik. Tapi ingat, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat. Ini bikin satu musim di raksasa gas ini berlangsung selama 21 tahun bumi. Beberapa ilmuwan meyakini planet kita pernah punya satelit tambahan. Menurut penelitian mereka, pernah ada benda langit yang lebih kecil dengan lebar sekitar 1.200 km yang mengorbit bumi layaknya bulan kedua. Kemungkinan besar satelit ini menabrak satelit utama kita. Tabrakan ini bisa menjelaskan kenapa kedua sisi bulan kelihatan beda banget. Salah satunya punya banyak kawah dan kasar itu. Atau mungkin bulan memang terbuat dari keju hijau?